Seorang emak-emak tepergok mencuri makanan kucing di sebuah minimarket. Ia pun disuruh membayar 10 kali lipat harga makanan kucing tersebut. Momen tersebut sempat terekam video amatir. Video itu kemudian dibagikan oleh akun Instagram at Terang Underscore Media. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit itu terlihat seorang ibu-ibu ketahuan tengah mencuri makanan kucing. Aksinya tepergok oleh dua karyawan minimarket. Makanan kucing itu diletakkan di dalam bajunya. Setelah ketahuan oleh karyawan, ia pun mengaku ingin membeli makanan kucing itu. Gak jadi-gak jadi, ujar si ibu usai ketahuan karyawan minimarket. Gak bisa ibu kayak gitu, sahut si karyawati. Yaudah kita beli aja berapa, jawab si ibu. Ibu bayarnya 10 kali lipat ya. Iya soalnya ibu niatnya sudah gak baik. Ini merugikan kita juga ibu, jawab si karyawati. Karyawan itu pun bertanya sudah berapa kali ibu tersebut datang ke minimarket itu. Si ibu pun berkilah baru pertama kali kesana. Padahal si karyawan sudah beberapa kali melihat si ibu mondar mandir di minimarket tersebut. Saat diminta membayar 10 kali lipat, si ibu pun sempat kaget. Unggahan video itu lantas mendapat beragam respon dari warganet. Kasihan kucingnya dikasih makan sumbernya haram, ujar wawon. Bawa ke kantor polisi harusnya jangan mau diganti 10 kali biar tau rasanya nginep di prodeo, kata Irsan. Jual cincin emasnya buk buat beli makan kucing jadi kagak harus ngutilkan buk, komen daun. Gak usah piara kucing buk kalau keberatan kasih makannya, ujar Ivo. Belain kucing sampai segitunya ya. Kalau gak sanggup beli makanan buat kucing peliharaan sendiri, Kucingnya bisa diberikan ke orang lain yang mau pelihara atau dilepas ke jalan jadi kucing liar ya, komen amas.